Itu sebabnya buat kita semua yang sudah menerima pembebasan, yang sudah menerima kerajaan surga. Ini waktunya untuk kita membagikan kasih yang berlimpah-limpah dan pengampunan yang tanpa batas kepada orang di sekitar kita yang mengerti katakan amin dan beri tepuk tangan yang meriah buat raja kita. Hal yang sama Bapak Ibu, sejak kita lahir di planet ini, kita sudah membuahi dosa dari orang tua kita. Dan upah dosa itu maut. Selama kita hidup di planet ini, kita sudah selalu bikin masalah dan bikin ulas sama Tuhan dan sesama. Tapi setiap kali kita datang sama Tuhan-Tuhan ampuni, setiap kali kita kembali sama Tuhan-Tuhan terima kita. Dia memberikan pada kita yang kasih yang abad, dia yang kekal. Dia mengampuni segala kesalahan kita. Baik perkataan, perbuatan, dosa-dosa kita, semua hutang-hutang kita ditebus dengan darahnya, dengan hidupnya. Loh kemudian, ada temanmu yang bikin salah kecil. Cuma ngomongin kamu, cuman merugikan kamu, cuman nyakitin kamu. Tapi kamu gak bisa mengampuni, maka tadinya kamu sudah menerima pengampunan. Kamu menerima hukuman kekal. Hargai setiap pengampunan yang kita terima dari Tuhan. Karena kita sudah menerima kasih seluas lautan. Jangan bagikan kasih secangkir gelas kepada orang di sebelahmu. Not fair. Kalau kita sudah menerima kasih seluas lautan, mari bagikan kasih juga seluas lautan kepada orang di sebelahmu. Itu namanya keadilan. Makanya perhitungkan, tiap kali kamu minta ampun sama Tuhan, perhitungkan dan analisa. Setiap kali kamu datang sama Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Semakin banyak kamu diampuni, semakin banyak kamu punya tanggung jawab untuk mengampuni. Semakin banyak kamu menerima berkat dari Tuhan, semakin banyak kamu punya tanggung jawab untuk membagi berkat kepada yang lain. Di balik pengampunan, ada tanggung jawab yang saudara semban, yang harus saudara pikul. Gak ada bandingannya kesalahan temanmu, orang tuamu, anakmu, manturmu, mertuamu, orangnya di sebelahmu, musuhmu. Gak ada bandingan dengan kesalahan yang kau buat sama Tuhan. Hukumannya bukan cuma penjara, tapi kekal di apin rakyat. Itu sebabnya buat kita semua yang sudah menerima pembebasan, yang sudah menerima kerajaan surga. Ini waktunya untuk kita membagikan kasih yang berlimpah-limpah dan pengampunan yang tanpa batas kepada orang di sekitar kita yang mengerti katakan amin, yang beri tepuk tangan, yang meriah buat raja kita. Impec Community Indonesia telah mengadakan tiga kali ibadah setiap hari minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di Moy, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.